Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Begitu saya kuyuh dengan berbagai kementerian, wah ini janganlah TNI ini kembali lagi ke beli fungsi Tapi saya, itu ada keyakinan saya, bahwa pas saya batukan alat benar menurut keyakinan saya sebuah panggilan Maka saya tegaskan lagi, saat ini TNI bukan lagi beli fungsi, tapi justru multi fungsi, makanya gimana? Multi fungsi, garisannya adalah sepanjang itu untuk masyarakat Indonesia, rakyat Loh TNI itu apalagi tenaganya, jiwanya saya diberikan, apa? Aku itu diberikan, umurnya diberikan, untuk kepentingan rakyat, mati udah biasa bikin kita Apalagi hanya sebuah tenaga untuk rakyat yang membutuhkan, makanya saya waktu ini tegas mengatakan Silahkan dikoreksi, tapi saya punya keyakinan jalan terus, gak peduli Karena kepentingan ada juga Buktinya apa? Buktinya kita membangun, prajurin saya turun ke lapangan untuk membantu pertanian Berapa banyak itu pupuk yang diselewengkan, yang TNI turun, pupuk itu bisa setegakkan akhirnya kemana-mana Hasil padi yang tadinya saya kepadang itu, Pak, di sini dulu sebelum TNI turun, hasilnya yang 4 ton, begitu TNI turun jadi 7 ton Satu secara koreksi dari Mas Awi, gak peduli aku jalan terus Gitu Kalau ada yang tidak-terak terimu dibuksi, tidak Satu hal yang tidak boleh, harap hukumnya Yang lain boleh menurut saya, satu dan cowok-cowok Tidak ada satuan prajurin yang bermain-main di area politik politik Kalau ada yang saya penggalian, maksud saya, saya penggalian sendiri mengikirkan begitu Nah itu, pegas, pegas, jelas Jadi kita bermain pada koridor undang-undang Dan memang, kalian harus mengkritisi Gak boleh lagi kita bermain-main di topik lain Apalagi yang berhubungan dengan politik, maksud saya Jadi waktu itu belum ada undang-undang, sehingga sulit Sulit Diskresinya bisa-bisa berlebihan, bisa-bisa Keluar dari tugas bawah dan selesai Kalau yang sekarang, gak bisa Gak bisa Karena semuanya penuh dengan Bekitu Akurat Nah, itu Kini-kini segitu saja yang bisa saya berikan kira-kira dari pandangan saya Karena ini kan kira-kira Kira-kira Begitulah kira-kira mendatuh Kalau Bapak dulu, kalau Bapak Poldova dulu Jelan Poldova dulu, kira-kira Waktu itu jadi patuh, kira-kira gimana? Kira-kira begitu kan? Jadi kira-kira pertanyaannya kan begitu Saya hanya bisa memberikan seperti itu Dari sisi Leadership Dari sisi keputusan Jadi yang namanya Intuisi Atau Keputusan yang Yang bersifat Intuisi Ini suhu sangat penting Ibu, udah bapak sekalian Seorang jenderal itu dibesarkan dari LN62, memimpin 34 orang Setelah itu kemarahan kopi Pak Kapten Yang memimpin 145 orang Setelah itu Dari latihan kol Pangatnya Kenan kolonel Memimpin 750 orang Setelah itu Saya jadi kemarahan kolonel Pangat kolonel Memimpin 7.500 orang Dari pangda Memimpin 17.000 Dari pangda ini Memimpin 500.000 Dari agribat Semuanya itu lah Dari pengalaman Lapangan Dari pelajaran-pelajaran Yang di Dapatkan Teori Di Kelas Semuanya itu Mengkapitalisasi kamu Sehingga Membangun Mengasih Intuisinya Seolah-olah Panglima itu Tidak perlu berdikit Untuk memutuskan Sebuah situasi Karena dia sudah Penuh Dengan kolonel Nah Itu kira-kira Situasi yang terjadi Seperti itu Jadi mohon maaf Saya tidak bisa memberikan Yang lebih Tapi kira-kira Menurut saya adalah Ada pilihan-pilihan Apakah kita Berputar pada Berputar-putar Di tempat Yang pada akhirnya Kita keolahan Yang kedua Apakah kita Langkit maju Memikirkan anak cucu Untuk menggapai Masjurban yang lebih baik Itu Pilihannya tergantung kita Tergantung Nah Mungkin dari pertemuan semacam inilah Pilihan-pilihan itu harus kita Temukan Bangsa yang besar adalah bangsa yang Bisa Menghargai Bagaimana Jasmira Jangan Sekali-sekali Melupakan sejarah Tapi akan Lebih maju lagi Menjadi bangsa yang besar Yang pandai menghargai Waktu Sebagai 3.5 Masa kini Ini bagus Masa lalu Masa lalu adalah sebagai Alat peringatan Dan memori Bagi Masa kini Masa kini Sebagai tempat bekerja keras Dan Memperbaiki Masa lalu Masa lalu Masa lalu Ada sebuah Polisi Dimana Harapan Masa kini Harus kita wujudkan Menjadi masyarakat Indonesia yang kuat Adil Mabodat Masa lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Muldoko Satu hal yang menarik dari Sharing Perspective yang disampaikan Bapak Muldoko Bahwa Sejarah ini berubah Bukan sejarah dalam arti visual yang terjadi berubah Secara pemahaman kita terhadap sejarah itu Harus berubah Karena ada konteks Sejarah benar ada konteks Konteks pada masa itu Yang begitu Hari ini seperti apa Dan bagaimana ke depan Satu hal yang saya Yang menarik adalah Sejarah dalam korodanya itu memberikan kita pilihan Sehingga Menjadi kata-kata wise Seperti kita menjadi wise Jadi bagaimana Dari sejarah itu Dari sejarah itu Kita bisa explore the past And average The future Pemahaman ini lah ya Kemudian Mengajar kita Belajar sejarah Bukan hanya untuk Melawan lupa Atau merawat Ingatan Tapi juga untuk Menggali semangat Untuk kita bisa Tetap menghadapi Hari depan Kedepan ini adalah Kontestasi jamannya Sudah bukan Antara Angkatan Bumat Tapi juga Antara Antara negara Antara Bumat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati